Intro Baik kita lanjutkan bincang-bincang kita Selama 4 segmen yang terdahulu Ibu Brenda banyak menceritakan tentang Memori janin dari sejak janin di dalam rahim ibu undanya Dan kemudian sampai dia kecil bahkan remaja bahkan sampai menjadi tua Kadang-kadang ada trauma-trauma dalam kehidupan setiap manusia Nah ini adalah segmen ini saya khususkan untuk membicarakan tentang prakehamilan Karena justru disitu adalah letak pentingnya bagaimana kita membuat satu benih manusia Karena kadang-kadang orang itu merasa bahwa Tadi kita juga bicara Ibu Brenda ya Bahwa lu kok bisa hamil padahal sudah ikut kabin misalnya Atau saya belum siap untuk hamil karena saya masih ingin bekerja ini Masih ingin bekerja itu Atau hal-hal yang lain yang mengatakan seolah terkejut dengan kehamilannya Tetapi Anda tidak tahu bahkan dari cerita-cerita leluhur kita sendiri Kita itu harus mengerti kenapa Rahwana Ketika menculik Dewi Sinta dia tidak langsung memperkosa atau membuhai Dewi Sinta Bahkan dia menginginkan perbaikan keturunannya Dia membiarkan Dewi Sinta di dalam Taman Sari Dia dekatin dengan tahap demi tahap Supaya dia sebenarnya memang ingin menciptakan Apa ya Anak yang baik dari benihnya yang dia tahu dia jahat Dia jelek Dia raja Rahwana itu raja Dan anak seorang resi Seorang pendeta Dan dia ingin mengatakan Saya ingin membuat satu bibit Untuk dari seorang Dewi-Dewi Sinta Supaya nanti keturunanku adalah keturunan dari benih yang unggul Bukan hanya asal membuat-membuat anak Sehingga menampilkan biji-biji benih-benih manusia yang tidak unggul Bagaimana bentuk masa depan generasi bangsa kita ini Manakala kita tidak peduli akan hal itu Seorang ayah adalah sumber dari benih manusia Nah disini Kadang-kadang kita itu suka menyalahkan ibu Karena ibu yang langsung dekat dengan anak Yang langsung keseharianya itu memelihara anak Tetapi disini banyak yang tidak sadar bahwa Sebenarnya sumber dari permasalahan trauma anak Kegagalan anak Bahkan kegagalan bangsa ini Bila sampai terjadi halal yang tidak diinginkan Ada pada lelaki atau seorang bapak Nah disini kita cerita tentang pra kehamilan Menarik sekali dari buku ibu Brenda ini Beliau mengatakan bahwa Saya menyarankan para calon orang tua Tidak mempermasalahkan jenis kelamin tertentu Kemudian apabila terjadi kehamilan Cara yang bijak adalah menerimanya dengan lapang dada Kemudian dari halal ini bu ya Apa yang bisa ibu share Ibu ceritakan bagi para pemirsa Yang namanya suami istri Kalau berhubungan ya ada resikonya tentunya Jadi seperti yang tadi diceritakan Seringkali tuh orang sudah punya keluarga Lah kok bisa hamil padahal KB Lah ya namanya ada hubungan ya tentu aja bisa terjadi Apapun itu anytime bisa terjadi Nah kalau sudah terjadi begitu terimalah dengan lapang dada Dan terimalah janin ini dengan penuh cinta kasih Jangan pernah sampai ingin menggugurkan Biarpun itu niat cuma sekali Begitu ada niat janin ini tahu Nanti akan bisa menjadi pemberontak Atau jadi pemalu Atau tidak percaya diri Bisa begitu Jadi perah kehamilan ini pentingnya Seperti yang ibu katakan Bibitnya harus baik Tentunya bibit dari bapak Bapak dan ibu harus makan makanan yang sehat dan bergisi Harus jaga pikirannya itu tenang Persiapan mental Ya persiapan mental Bagaimana nih kalau kita sudah jadi orang tua Kita mendidik anak kita bagaimana Orang tua mohon satu suara Kalau papa bilang A Mama harus ikut A Betul Ibu bilang B Ayah harus ikut bilang B Biarpun nanti di kamar kalian saling diskusi Bu Ah tapi Sebenarnya saya gak setuju Tapi kan di depan anak harus satu suara Tapi kesalahan terbesar orang tua Karena ada rasa bersalah dari salah satu Misalnya bapaknya ini kerjanya keluar kota Dia kepengen mengambil hati anak-anaknya Anaknya kepengen apa aja pasti dikasih Padahal si ibu ini sudah jaga gawang Saya sudah menjaga anak saya Gak dikasih apapun yang mereka minta Itu adalah tanggung jawab yang baik Jadi sebelum hamil Sebelum punya anak Ini harus satu suara Harus cocok jadinya Bagaimana seandainya beda agama Bagaimana anak ini akan dibesarkan Bagaimana anak ini nanti Kalau kita sudah anak ini lahir Kita sebelum kita hamil Kita mempersiapkan apa Misalnya Oh ya kita akan cari tempat tinggal Seperti bagaimana Jadi berbahaya sekali ya Oleh karena itu juga bagi Ibu-ibu muda Bapak-bapak muda Hal seperti ini Mohon dengan sangat Untuk diterapkan dengan sebenarnya Bila Anda belum mengerti Apa arti yang sebenarnya Coba jaga diri baik-baik Supaya Anda tidak usah Menjadi hati rusak Kehidupan rusak Karena Anda sempat menurunkan Sebuah gandaba Atau sebuah bibit Yang akhirnya Melukai diri sendiri Betul Betul sekali Sebenarnya ini tidak Tidak hayal ya Tidak aneh Ini hal yang Ini nyata Yang nyata Coba pikirkan Ini bagi seluruh pemirsa Yang sedang duduk Di depan televisi saat ini Saya dan Ibu Brenda Memberikan satu testimoni Anda Dalam keadaan Anda Saat ini Sekarang ini Yang sedang duduk menonton TV Anda sebenarnya adalah Hasil Dari Nasib-nasib Anda Adalah Hasil dari pemikiran Ayah Anda Saat menurunkan Biji Biji di dalam Rahim Ibu Anda Artinya Kenapa Anda saat ini Menjadi seperti ini Pasti karena Ayah Anda Anda waktu itu Berpikiran Seperti Menjadi Anda Seperti saat ini Kalau misalnya Seperti Ibu Brenda ini Kenapa menjadi Ahli terapis Ingin tahu deh Waktu itu Bapak Ibu Brenda Bagaimana Ketika menurunkan Biji ke Ibu Anda Yang saya tahu Dari cerita Bapak Ibu saya Saya ini Sangat diharapkan Karena Ibu saya sudah Melahirkan Empat anak perempuan Jadi kami Berlima ini Kakak beradik Perempuan semua Jadi yang empat ini Sudah perempuan Dan mama saya Waktu melahirkan Yang keempat Ini dikatakan oleh dokter Harus ada satu lagi Karena kandungan mama saya ini Agak masalah Jadi dokter menyarankan Harus lahir satu lagi Jadi saya ini Sangat diharapkan Oleh orang tua saya Makanya melihat saya ini Sangat pede Gak ada malunya Maksudnya bisa tampil Di depan Saya ini bisa Memberikan Apa ya Banyak hal kepada Hal-hal yang positif Karena apa Saat Saya yakin Apa yang Ibu Ani katakan Saat mereka Dokter memberitahukan Kepada papa dan mama saya Harus ada satu lagi Saat mereka melakukan Hubungan itu Pasti di pikiran mereka Adalah hal yang baik Dan positif Sehingga menjadikan saya Saya tidak pernah Pemalu Sejak kecil Bu Maaf Waktu itu Pekerjaan ayah anda apa Papa apa Papa itu bekerja Bekerja karyawan Ketika Waktu Ibu Brenda Mulai lahir itu Tentu Tentu papanya Ibu Brenda Sedikit Ke arah spiritual Pasti Oh ya Beliau itu senang Ya Percayalah Dengan yang Namanya sembayang Seperti itu Biarpun masih Di zaman dulu itu Masih model yang Leluhur Seperti itu Tetapi Beliau ini Yang unik dari beliau Seringkali beliau mengatakan Saya adalah jiwa beliau Dalam bahasa beliau Ada bahasa Karena beliau itu Toto ya Dari Cina Datang ke Indonesia Tapi beliau itu Lebih Lebih orang Indonesia Daripada kita Karena 19 tahun Sudah datang ke Surabaya Waktu itu di Kediri 19 tahun Lalu kemudian Sepanjang umur Sampai 91 Meninggal Itu di Indonesia Jadi beliau itu Yang mengajarkan Kepada kami Kalian itu Harus Bersyukur Tinggal di sini Hidup di sini Dengan baik Harus Merangkul Orang-orang kita Orang-orang Indonesia Maksudnya Jadi Itu yang membuat Saya Dan papa saya Yang mengajar kita Harus baik Sama orang Harus bisa Mau menolong orang Padahal beliau ini Tidak sekolah Modelnya Jadi Bibit-bibit itu Sudah Memang Sudah ada Jadi Dari kecil itu Saya sudah terbiasa Ikut papa Ke kantornya Bekerja Melihat dia kerja Melihat dia Bagaimana dia melakukan Pekerjaannya dengan baik Jujur Wah kejujuran itu Yang beliau pegang Pasti orangnya Suka menolong orang Oh iya Jelas Papa itu paling suka Menolong orang Sampai ditipu Karena ini ada figurnya Iya Karena sudah ada Figurnya Ibu Brenda Ini sebenarnya adalah Hasil dari Pemikiran Atau ide-ide Dari Papanya Beliau juga Cinta kepada Bangsa ini Cinta untuk Berkeinginan Untuk memberikan Banyak hal Kepada masyarakat Sekitar Dan impian beliau itu Jatuh pada Ibu Brenda Yang mampu memberikan Banyak hal Kepada Banyak umat Banyak manusia Pekerjaan beliau itu Sangat bermanfaat Bagi kemaslahatan Banyak umat Ada SMS Oh iya Oh iya Satu lagi Tentunya tidak luput Dari ajaran ibu saya Ajaran saya Ketika Ketika ibu Menjadi Seorang anak Yang harus Bada orang tua Luar biasa sekali Kehidupan ibu Brenda ini Layak kita teladani Dan masih ada Satu session lagi Di depan Dan Kita Akan mempersilahkan Yang satu ini Lewat dahulu Setelah itu Saya kembali lagi Sampai jumpa di video